Maka tolong kalau sholat itu, sudah tahu kan kata kuncinya? Tiga ya, kalau ingin sholatnya khusus, satu, sholat itu sangat penting. Karena kita akan khusus kepada sesuatu yang dianggap penting. Jadi kalau mau sholat, bulat aja. Ini ibadah sangat penting, ibadah yang menentukan, ibadah yang mengabulkan doa, yang bisa merobah. Kita kalau ketemu klien penting, serius itu. Benar? Saya lihat yang ngelamar-ngelamar anak saya juga, serius itu ngomongnya. Enggak ada yang main-main gitu, ambil main kartu, oh ya lewat itu ya. Khusus, duduknya juga begini. Sama ini juga, kenapa pada khusus begini? Dua, paham. Usahakan paham hukum sholat dan paham artinya. Karena kita sudah penting, enggak paham juga, enggak bisa menikmati. Sebetulnya saya ingin membawakan teman-teman suruh baca puisi dalam bahasa Rusia. Walaupun puisi sedih, besar kemungkinan saudara tertawa ya. Karena penyebabnya satu, enggak paham. Coba sholat, paham dengan sholat, tidak paham beda. Apalagi seperti fatihah itu kan beda sekali ya. Al-fatihah itu bu, dijawab. Satu-satunya surat yang dijawab langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita mengucap segala puji bagimu wahai Allah, Rabb semesta alam. Allah yang maha mendengar langsung menjawab. Ambaku memujiki. Ar-Rahmanirrohim. Duhai yang maha pengasih, maha penyayang. Lihat ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Rabb itu adalah yang mencipta, yang mengurus, yang menguasai semesta alam. Kan hebat sekali, tapi lihat sambungannya. Ar-Rahmanirrohim. Wahai yang maha pengasih, maha penyayang. Sebab kalau orang sudah berkuasa, biasanya jadi zolim. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kekuasaan yang tidak terbatas, tapi sesudah itu diberitahukan juga kasih sayang yang tidak bertepi. Nah, dijawab oleh Allah, hambaku, tadi apa? Memujiku. Yang kedua, hambaku, menyanjungku. Manikiyahumiddin. Wahai maharaja, di hari pembalasan, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, hambaku, mengagungkanku. Jadi, makanya fatihah itu jangan langsung, tapi sunahnya kalau ingin mendengar jawaban itu, satu ayat, satu ayat. Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu, Ya Allah, kami beribadah, mengabdi, hanya kepadamu, Ya Allah, kami memohon pertolongan. Lihat ya, itu ayatnya itu, menurut penafsir, dibuat jadi seakrab mungkin. Benar? Jadi, seperti yang bicara. Tidak hanya kepada dia, Ya Allah. Enggak, tapi kepadamu. Jadi, kayak yang bicara langsung. Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in. Ihdi nasiratul musta'in. Sesudah, iya kana budu, iya kana nasta'in, dijawab juga oleh Allah. Ini antara aku dan hambaku. Berarti privasi sekali sholat itu. Ihdi nasiratul musta'in. Tunjukkan kepada kami, Ya Allah, jalan yang lurus. Suratul ladina an'amda'alayhim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Gairil makdub ya'alayhim. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Walau ton'in. Bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Amin. Kabulkan, Ya Allah. Lalu apa Allah menjawab? Bagi hambaku. Apa yang dia minta? Coba itu. Makanya ada orang yang sesudah tahu ilmu ini, Favorit sekali baca fatihah. Seneng aja. Tiba-tiba al-fatihah lagi. Karena minta petunjuk. Minta dituntun jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Yaitu Rasulullah, para sahabat, orang-orang yang soleh. Bukan jalan orang-orang yang Allah murkai. Orang-orang yang mengingkari Allah, ahli maksiyah. Bukan orang-orang yang sesat. Itu kan yang kita inginkan sekarang. Bebas dari perilaku kemurkaan Allah. Dan bebas dari perilaku kesesatan. Saya enggak tahu gimana jawabannya. Itu gimana ya? Coba ada enggak yang ngobrol kayak gitu? Dengan orang aja coba sekali-kali ke kantor, ke atasan. Atau ibu lah sok sekali-kali ngobrol dengan suami pas yang minta duit dan yang mau dikenalkan. Mas kosmetik segala macam ini. Yang mau ngelamar, coba-coba. Pas yang ingin anak-anakmu nih, anak-anaknya nikahkan dengan asap. Besar kemungkinan batal tuh pernikahannya. Yang ketiga, Tumanina. Tumanina teh ya, tidak tergesa-gesa. Sing tenang, enak. Sholat itu, makanya, kualitas itu menjadi sangat penting. Allahu Akbar. Seperti membuka berankas lah, yang punya berankas ya, atau lihatlah film-film penjahat yang ngebongkar berankas itu. Ini tenang, ceklek, ceklek. Saya tidak menganjurkan meniru kelakuannya ya. Tapi, ini dijiwai, bahkan pakai ini tuh, ada yang pakai, apa, ya kayak dokter-dokteran itu. Ini meremelek, meremelek. Nah, ini untuk ngegarong. Kenapa kita tidak lakukan sholat seperti itu? Sing enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ceklek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak. Gitu. Nanti bacaannya juga yang enak. Walaupun suratnya pendek, sing benar, dan dapat. Tiap ayat itu dapat. termasuk ruku, Subh'ana Rabbil Al-Azim. Subh'ana Rabbil Al-Azim. Yang enak, yang enak. Apalagi waktu doa itu, itu harus pulen. Ya. Rabbil. Sejujurnya, sesudah, saya berusaha ngingat-ngingat ceramah sendiri. sholat itu memang menjadi jauh lebih enak, karena banyak keinginan. Ingat dosa, Rabbil Fini. Ingin ditolong Allah, Warhamni. Ingat banyak cicilan, Wajburni. Pengen hati tidak terhina, karena berharap ke orang, Warfani. Uh, apalagi sekarang lagi kurang sehat, Wa'afini. Enggak gitu-gitu amat, tapi, Ma'afini. Hadirlah, jangan sampai, Wa'afini. Apalagi itu, antara sujud dengan sujud itu seperti, Karena dia mau sujud lagi, dia jadi kebut. Aduh. Itu ya. Tidak nyabut atau nyawa itu, itu ya. Tapi, Allah ma'amah baik. Makanya saya kalau sholatnya takut, di bawah lampu, tadi ada ini. Di bawah apa, speaker takut, kan Allah tahu sholat saya, enggak bagus, untuk copot, lampu, itu kan enggak enak. Tenang, ibu, ibu, jadi pada tegang begitu. Ini di bawah lampu, khusus untuk yang khusus aja ya. Assalamualaikum, bersama Saling Sapa TV. Saling Sapa TV. Saling Sapa TV.